Karyawan PT Sinar Dunia di Jalan Hibrida Raya, Kota Bengkulu, Bisri Indah, warga jalan 2 jalur Pos Giro, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkaulu, Kota Bengkulu, kami siang melaporkan dugaan pencurian yang terjadi di perusahaan tempat dirinya bekerja. Disampaikan pelapor saat dikonfirmasi di tempat kerjanya, kejadian diketahuinya saat dirinya hendak membuka toko dan melihat rolling bagian samping sudah terbuka. Ditambahkan pelapor, peristiwa itu terjadi saat toko sedang dalam keadaan kosong dan penjaga toko pulang ke kediamannya. Pelaku masuk dengan cara mencongkel rolling door bagian depan dan menggasak 9 unit laptop, pemotong besi dan 1 unit handphone, serta 2 unit tabungan milik karyawan. Peristiwa tersebut terekam CCTV dan terlihat pelaku 4 orang melancarkan aksinya menggunakan mobil. Kejadian ini merupakan kejadian kedua kalinya, namun peristiwa pertama tidak dilaporkan ke polisi. Kita tahu juga dari CCTV, waktu datang kemarin kan, itu rollingnya sudah terbuka. Jadi waktu diperiksa, waktu aku sampai, yang berperiksa, taunya ada yang hilang sebelah laptop buat tabungan sama hape satu. Ada tabungan juga itu Pak? Ada. Tabungan apa? Tapi tabungan karyawan. Oh, ini masuk ke mana? Laktunya masuk ke dalam rolling. Merusak rolling dia. Merusak rolling. Dari rolling depan itu yang dirusak? Iya. Berapa orang kalau dalam CCTV itu? Kalau dari CCTV itu, 4 orang. Pakai mobil dia ini. Akibat kejadian itu, pihak toko bangunan sinar dunia mengalami kerugian mencapai 48 juta rupiah. Dan saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan polsek Gading Jempaka. Adrian M. Yusuf, RBTV melaporkan.